Pemirsa dalam penyelidikan kasus penemuan tujuh jasad remaja mengambang di aliran Kali Bekasi, polisi menemukan adanya kode sandi, ajakan untuk tawuran. Sementara itu keluarga dari tujuh remaja tewas tabur bunga di lokasi penemuan jenazah. Satuan Resurse Kriminal Pores Metro Bekasi Kota terus melakukan penyelidikan kasus penemuan tujuh jenazah remaja yang ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Bekasi, jatiasi Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu lalu. Dari keterangan saksi dan bukti yang ada, penyelidik menemukan sejumlah fakta kode ajakan berkumpul di warung dengan kode ajakan pesta dan hajatan, serta kode ulang tahun yang diduga merujuk pada aktivitas ajakan tawuran. Dari penyelidikan, polisi juga menemukan fakta sejumlah remaja yang berkumpul mencapai 60 hingga 90 orang dan tidak semuanya saling mengenal. Memang tidak semua anak-anak yang berkumpul di tempat itu, anak muda yang berkumpul di tempat itu saling mengenal satu sama lainnya. Mungkin hanya satu, dua orang, tiga orang yang saling mengenal, tapi sebagian besar itu tidak saling mengenal. Hasil keterangan yang kami peroleh dari pemeriksaan saksi-saksi, mereka berkumpul di sana itu dengan kode-kode tertentu. Contohnya untuk ajakan ada pesta, ada ulang tahun, jadi mereka mengajak itu. Tapi itu untuk menyawarkan, kalau memang itu kode tersebut merupakan kode untuk mengajak melakukan tawuran. Sementara itu, keluarga dari tujuh remaja tewas di Kali Bekasi tabur bunga di lokasi penemuan jerasa. Para keluarga korban juga melakukan doa bersama untuk para korban. Hingga kini, polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kejadian tersebut. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya masih menunggu hasil penyelidikan dan hasil otopsi. Dan ini saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polis Metro Bekasi dalam melakukan tangkah-langkah upaya pembubaran dalam bahasa mereka itu tawuran. Selama ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian itu datang secara sukarela ataupun secara diutus untuk menyampaikan fakta-fakta yang sudah ditemukan secara publik gitu ya. Belum ada, belum ada di depan polisi ya. Sebelumnya pada hari Minggu 22 September lalu, tujuh jasad ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Ketujuhnya diduga melompat ke Kali untuk menghindari polisi yang tengah berpatroli di sekitar lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINIS melaporkan.